Halo semuanya, oke di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat file desain untuk potong styrofoam. Di sini saya menggunakan software InScape, langsung saja dibuka software-nya. Untuk versinya, versi 0,9 dan tools dasar di InScape-nya bisa kalian scroll dan tahan kontrol untuk zoom in zoom out dan menggerakkan area kerjanya. Oke pertama yang perlu diperhatikan adalah mengatur area kerjanya. Area kerja di sini saya atur 50 x 50 atau 500 x 500 mili untuk menentukan nanti desainnya. Kalau sudah di close, ya di sini ada beberapa tools bisa membuat tulisan, membuat kotak atau lingkaran dan bentuk lainnya. Bisa juga memasukkan gambar dari luar. Namun untuk sampel di sini saya akan membuat sebuah tulisan. Coba ya. Oke, kembali ke selection tool. Oke, jadi yang sering digunakan ada dua ini. Ada nodes dan selection tool. Setiap kali selesai membuat objek atau tulisan, kembali ke selection tool. Oke, kita gedein dulu gambarnya. Nah, supaya tidak stress sambil ditekan kontrol ya. Nah, seperti ini jadi imbang. Kalau dirasa sudah cukup ukurannya segini, tinggal dilepas kliknya dan kontrolnya. Oke, desainnya seperti ini ya. Oke, di sini yang perlu diperhatikan adalah titik sambung antar hurufnya. Titik sambung antar huruf kita buat menggunakan rectangle ya, atau kotak. Nah, diatur saja di posisi yang sekiranya enak. Misal saya atur di bawah sini. Untuk besaran kecilannya bisa disesuaikan. Misal setebal ini ya, kembali ke selection tool. Di sini diatur lagi tebal tipisnya. Nah, supaya ukurannya sama, bisa di copy saja. Kontrol C, kontrol V. Tinggal pindah ke yang lainnya. Misal di sini. Kontrol C, kontrol V lagi. Pindah lagi ke yang lainnya. Misal di sini. Nah, ini sudah. Oke, pertama sudah dibuat untuk garis bantunya ya. Sekarang tinggal menyatukan antara garis bantu dengan tulisannya. Kita memilih node, edit parts di sini ya. Oke, sekarang klik garis bantunya, tekan shift, dan klik hurufnya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian klik parts, kemudian pilih union, atau menyatukan. Oke, antara garis bantu dan huruf sudah menyatu. Kemudian yang lainnya juga sama. Klik, shift, kemudian parts, union, yang lainnya lagi, shift, parts, union. Oke, semuanya garis bantu sudah sama ya. Oke, dan dalam hal ini ada beberapa tulisan yang ada lubang tengahnya. Jadi, kita harus membuat jalur supaya kawatnya nanti bisa masuk ke dalam. Caranya adalah dengan membuat lubang di dalam sini, di hurufnya ya. Sama menggunakan rectangle juga, seperti ini. Taruh di tempat yang kiranya sesuai, misal di tengah sini. Usahakan posisinya melintang seperti ini ya. Oke, ini berarti ada beberapa yang perlu dibikin. Ada di huruf O, ada di huruf B, ada dua berarti atas bawah dan huruf A. Jadi, copy saja. Di A berarti di sebelah sini, kemudian yang B, B itu berarti di sebelah sini. Atau bebas di lurus sini juga boleh. Oke, kemudian satu lagi untuk B bagian sini. Atau di sini juga boleh. Nah, untuk peletakannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sekarang, lakukan cara seperti tadi. Hanya di bagian parts dipilih yang different. Klik dulu bagian pemotongnya, kemudian shift object-nya. Di parts, pilih difference. Kalau tadi kan union, penyatuan. Sekarang, pemisahan. Oke, sekarang sudah jadi terpisah ya. Lakukan cara yang sama untuk pemisah yang lain. Shift object-nya parts different. Klik pemisahnya, shift object parts different. Klik pemisahnya, shift object parts different. Oke, untuk semua huruf sudah menyatu dan untuk bagian dalam sudah dibuatkan jalurnya. Sekarang adalah membuat titik awal potong. Titik awal potong itu bisa di atas atau di bawah. Namun lebih enak sih di bawah ya, menyesuaikan dengan mesin CNC-nya. Oke, sekarang buatnya sama dengan rectangle. Bikin aja garis panjang seperti ini. Tebalnya bebas, kalau misalnya mau dimiringkan tinggal klik sekali lagi, maka sudah menjadi miring seperti ini. Kembali ke selection tool, klik luar dulu, baru klik check-nya dan letakkan di posisi yang sesuai. Nah, usahakan ada jarak antara ini dengan ini dan atas bawahnya. Sama, kita satukan dulu antara garis bantu ini dengan hurufnya. Klik garis bantunya, shift, add, union. Oke, garis bantu dan huruf sudah dibuat. Langkah terakhir di bagian huruf adalah membuat titik awal untuk memulai dan akhirnya. Pilih di bagian node tool, di sini ya. Kemudian di block atau di klik saja sampai tanda seperti ini. Dan di atas ini ada tab bagian brick part atau pisahkan. Pisahkan node ya. Klik, satunya lagi, pisahkan node. Brick part. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah bagian pengaturan jikot-nya. Oke, jikot pertama di klik dulu hurufnya atau nggak usah nggak apa-apa. Klik extension. Kemudian jikot tool. Di bagian pertama ini kita mengatur orientation. Orientation point. Orientation point. Untuk parameternya seperti ini ya. Nggak ada yang diubah. Langsung apply. Nanti akan muncul orientation point-nya. Oke, kalau sudah di close. Nah, ini adalah orientation point-nya. Berarti mulainya dari sini. Nah, kalau hurufnya di sini berarti kita geser aja sampai posisinya diponcokkan di sini. Segini aja. Ukuran huruf sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya. Klik extension lagi. Jikot tool dan tools library. Nah, terus library ini kalau pilihannya default nanti diubah ke silinder karena kawat potong itu kan bentuknya lingkaran. Nah, pilih yang silinder. Apply. Oke. Close. Nah, di bagian library ini ada yang dua yang diubah yaitu diameter. Diameter itu menyesuaikan dengan diameter kawatnya. Di sini saya bikin diameternya 1 mili saja. Cara editnya pakai text tool. Kemudian letakkan di sini sampai muncul kotak ya. Nah, ini dihapus aja nolnya. Kemudian fitnya. Fitnya itu berarti nanti mempengaruhi kecepatan di servernya. Bisa dibikin seribu aja. Kalau lain-lain nggak perlu diubah nggak apa-apa. Sudah. Selesai. Nah, yang terakhir ini adalah cara export tulisan menjadi file jikot yang siap untuk dijalankan di mesin. Klik tulisannya. Extension. Jikot tool. Dan part to jikot. Oke. Ada beberapa yang perlu diubah dulu di sini. Pertama part to jikot. Splitnya 1. Option. Parameter seperti ini ya. Bisa ikuti. Dan preference. Preference ini berarti nanti filenya. Nama filenya ditentukan dulu. Misalnya. Coba file. 1940. Untuk directory-nya disesuaikan mau disimpan di mana. Dan itu akan seterusnya disimpan di situ ya. Dan untuk menyimpan. Pastikan kembali ke tab awal. Part to jikot lagi. Baru di apply. Close. Kalau sudah di close ya. Nah, ini tandanya sudah jadi seperti ini. Ada arah potongnya. Kalau sudah tinggal buka software yang untuk menjalankan. Nah, di sini saya menggunakan open build. Open source juga dia. Nah, ini untuk interface open build-nya. Karena di sini tidak terkoneksi dengan mesin. Jadi, bisa simulasi saja. Kita masukkan filenya di sini. Open jikot. Kemudian tadi di dokumen ya. Dokumen namanya itu. Coba form kalau nggak salah. Eh, coba file nih. 1940. Ya, ini sudah masuk. Dan ini adalah tampilan file di software CNC-nya. Atau CNC foam cutting-nya. Oke ya, ini hanya satu lapis. Kita bisa simulasikan untuk pergerakan potongnya. Kalau sudah sesuai seperti ini berarti sudah benar ya. Jangan sampai ada garis yang melintang. Karena menggunakan kawat. Kalau ada garis melintang nanti ikut terpotong. Kita simulasikan 10 kali dan jalankan. Ini tadi yang kita pisahkan notenya. Dia akan sebagai titik awal. Dan sebelahnya akan menjadi titik akhirnya. Oke, ini simulasi potongnya. Oke, sedikit tips untuk mendapatkan hasil yang bagus atau detail adalah dengan mengatur fit rate dan suhu kawatnya. Jadi sebelum potong pastikan di uji coba dulu sampai menemukan yang sesuai. Oke, untuk membuat filenya seperti itu dan memasukkannya juga sangat simpel ya. Tinggal open jikot. Yang penting filenya tahu namanya. Oke, sekian untuk cara membuat file potong CNC foam cutting menggunakan edgecap.